Selamat siang para mba digers Bertemu lagi dengan saya Donnie Donat Dalam acara mba Tik 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 Warak Kali ini kita berada di daerah Maus Pati ya Tepatnya di jalan Notoyudo Dari jalan besar tadi Beloknya kurang lebih sekitar 500 meteran Mau tahu ya Cari di google map aja ya Jalan Notoyudo Nah disini ada kuliner yang cukup murah Tapi kayaknya enak Kita coba ya Nah di belakang kita ini Soto ayam Sati gulisapi Eh kok sati gulisapi Gulisapi ya Gulisapi 3000 Nah penasaran kan Cuma 3000 Kita langsung icip-icip ya Masuk ke dalam Jadi ini gangnya masuk ke dalam ya Kita masuk yuk Jalannya di gang ya Gang antar rumah ya Nah itu depan tuh ada Sudah ada soto ayam Warkop barokah Nah sudah sampai Nah pemirsa kita sudah berada di depan warungnya Ini disini Kita pesan langsung aja yuk Mau tahu pokoknya 3000 itu kayak apa ya Nah kita pesan dulu yuk Ini bu Bu kita pesan sotonya satu Segule sapinya satu Oh siap Nah sambil kita nunggu ya Kita lihat cara pembuatannya yuk Okay Okay selamat menikmati 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 ini kita coba yang daging ngirisan dagingnya kalau dagingnya empuk ya enak jadi dikunyah itu easy jadi mudah mudah dikunyah cocok baru belum ditambah baru yang originalnya ini aja udah enak apalagi ditambah sambal sama kecap biasanya kan gitu habis ini mana dulu ya yang satu aja ya yang juga dulu aja ya ditambah sambal sambal ini tambah sambal ada kecap juga kalau soto pakai ini jeruk biar seger kita campur dulu kalau mau kesini ya cari aja tadi jalan notohudo keraton maus pati ya nah di depan jalan tadi akan ada banner ya kecil ya itu ada gang kecil masuk aja kurang lebih 20 meter nanti belok ke kanan udah sampai walaupun tempatnya di dalam ya tapi kalau sudah merasakan ini wah enggak rugi pokoknya mantep ini udah murah enak ya kan irisannya suirannya ayam juga banyak jadi puas lah recommended lah kalau disini ayamnya masih tersisa banyak tadi mantep sotonya udah habis ya kita pinggirkan dulu sotonya nah kita ini yang gulih sapinya ini tadi kita juga tambahkan ini ya apa kecap sambalnya nanti kalau gulih saya enggak enggak suka pakai jeruk cukup kecap sama sambal cukup menurut saya kalau soto itu pasti pakai jeruk nipis biar seger keluarnya ini porsinya bareng loh ya ini cuma 3000 tapi bareng kuat mantep 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 jadi sama aja ya jadi mau pesan soto ayam atau gula sapi disini itu recommended banget banget cuma 3000 rasanya kayak gini enaknya enak 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 udah habis ya buat badik buat kali ini mantap selain bikin kenyang juga murah pastinya itu udah habis ya kita nanti tanya-tanya ya soal jam bukanya disini ya oke nah pemirsa kita tadi sudah badik keluarga ya kenyangten banget cuma 3.000 ini tadi nah ini dengan ibu siapa? ibu Erna dengan ibu Erna ya pemiliknya nah disini tuh bukanya jam berapa bu? bukanya jam 7 sampai sehabisnya jadi bukanya ya disini jam 7 sampai habis ya kadang sore sudah habis ya terus ini bu untuk harinya ini setiap hari atau minggu atau tutup? kalau tutup untuk hari Jumat oh tutupnya hari Jumat saja ya nah tuh terus ini tepatnya di kecamatan apa bu? Mospati Mospati daerah Kraton Kraton ya Kraton Jalan Noto Noto Yudho nah sekian dulu ya kuliner kita kali ini alias Mbak Dik Warat kali ini tetap bersama saya Donny Donat dalam acara Mbak Dik 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 Warat sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati